Yang masih sering gagal bikin sambal terasi, kalian bisa cobain resep yang satu ini. Sambal terasi ini cocok untuk berbagai menu masakan seperti ayam goreng, ayam geprek, ayam penyet, pecel lele atau pecel ayam, dan masih banyak lagi. Sebelumnya, jangan lupa follow atau subscribe ya. Untuk bahannya, 10 buah cabai merah, 1 buah tomat, 15 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Di sini aku pakai 1 butir kemiri biar makin gurih, kalau tidak pakai juga tidak apa-apa. Lalu 1 bungkus kecil terasi. Pertama kita goreng dulu kemirinya sampai matang atau kecoklatan. Lalu masukkan semua bahan, cabai, terasi, tomat, bawang merah, bawang putih. Boleh diiris-iris ya, biar lebih mudah layu cabainya, boleh dipatah-patahin biar tidak meletus. Beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makin gula pasir. Kita pakai api kecil saja biar tidak meletup-letup. Tapi kalau kalian takut meletup-letup, ini boleh ditutup saja. Kalau sudah layu, kita matikan api, lalu pindahkan ke cobek. Minyaknya ikut juga ya, karena yang bikin enak itu adalah minyaknya. Kita ulek kasar saja. Pastikan kemirinya diulek sampai halus ya, karena kemirikan keras. Ini boleh dicicipi apakah masih perlu diberi garam, kaldu bubuk, atau tidak. Nah ini sudah selesai, penampakannya sangat menggoda sekali. Apalagi dimakan dengan nasi hangat, dengan sayur asem, atau lalapan timun, pete, atau jengkol muda. Enak ya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah, dan happy cooking! Terima kasih telah menonton!